Saudara saksi pernah pergi dengan Joshua malam hari, kegiatan malam, ke tempat hiburan malam? Tadi disebut saudara saksi Romer, ada Holy Wings. Pernah saudara saksi ke sana bersama saudara Joshua? Siap, pernah Pak. Pernah? Pernah. Kemana? Di daerah Kemang, Pak. Kemang? Siap. Apa? Holy Wings? Brexit, Pak. Brexit? Siap. Brexit. Ngapain di sana, saudara saksi? Bisa jelaskan apa aktivitasnya di sana? Itu baru kami bergabung, Pak. Sekitar tiga bulan atau empat bulan setelah bergabung, saya diajak ke Brexit itu, Pak. Ke Brexit? Siap. Berapa orang waktu itu pergi ke sana? Saya ingat saya sama almarhum Joshua saja, Pak. Hanya berdua waktu itu? Ngapain di sana? Waktu itu katanya ada kawan almarhum, Pak, di situ menjamu dari Jambi, kalau tidak salah, Pak. Kawan? Kawan dari Jambi, Pak. Kawan dari Jambi? Siap. Mau menemui kawannya dari Jambi? Siap. Bertemunya di Brexit pada waktu itu? Siap. Ketemu sama kawannya? Ketemu, Pak. Ketemu. Terus, apa aktivitasnya di sana? Ya, ngobrol, Pak, sama... Ngobrol. Sambil minum juga? Siap. Selain minum, ada kegiatan minum-minuman? Ini alkohol, ya? Siap. Selain minuman, ada aktivitas lain di sana? Siap. Pernah, Pak. Pernah, Saudara bisa jelaskan nggak? Ceritakan, apa? Ngapain di sana gitu? Untuk yang... Ngapain kita dapat gambarannya? Pertama kali, saya pernah di Brexit itu diajak. Terus kemudian, saya juga pernah diminta sama almarhum untuk jemput di salah satu kosan di Cipete, Pak. Teman almarhum Yosua, Pak. Oh, gitu. Teman apa ini? Teman yang sempat ketemu di malam itu, Pak. Maaf, saya tidak jelas. Mic-nya mungkin bisa di... Siap. Ini sedikit supaya... Ya, betul, Pak. Jadi, di malam itu ada teman wanita, Pak. Terus, beberapa kesempatan juga, saya diminta untuk jemput di Cipete, salah satu kosan, Pak. Tahu namanya, temannya? Saya tidak ingat, Pak, namanya. Pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana, Saudara tadi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi, kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur, baru beliau ajak, ayo mandi. Kemana, Bang? Udah, kita tenangin otak dulu, katanya. Kemana, Bang? Udah, tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua, Pak. Om Joshua. Berapa kira-kira, dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah, habis paling besar itu bisa sampai 15 jutaan. 15 jutaan paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan, 5 jutaan. Oh, 5 jutaan ya? Siap. Waktu di Brexit Kemang, saudara mengetahui nggak ada nama lain dari saudara Joshua? Siap. Jadi, kalau di Brexit itu, biasanya ada abang-abang lain yang muncul, kayak Alphonse, atau Om Yogi, termasuk terdakwa Richard, terus Om Sadam. mereka datang tiba-tiba, terus ada satu perempuan yang biasa bersama Om Joshua. Lepas tidak ada tugas, apakah pernah beraktifitas bersama dengan saudara Joshua? Jarang, Pak. Jarang, tapi pernah? Pernah, Pak. Aktifitasnya apa biasanya, kalau bersama saudara Joshua di luar tugas? Ngobrol-ngobrol aja, Pak, di depan Saguling. Di depan Saguling? Kalau selain di Saguling, di Duren Tiga dan di rumah bangka, apakah saudara saksi pernah pergi dengan saudara Joshua? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah, ya? Iya, Pak. Apakah saudara saksi pernah mengetahui atau mendapat informasi bahwa saudara Joshua pernah berpergian ke tempat hiburan malam? Atau aktivitas, kayak tanya, dengan hiburan malam? Cuma mendengar saja, Pak. Mendengar. Dari siapa saudara saksi mendengar? Dari cerita-cerita ades yang lama, Pak. Ades yang lama siapa itu namanya? Yang lain, Pak, pada cerita, Pak. Siapa saudara saksi? ART, ada Damson, Pak. Udah itu aja, Pak. Damson. Lainnya Damson? Udah itu aja, Pak, yang sering saya temani ngobrol, Pak. Apa yang diceritakan? Menceritakan itu, Pak. Itu apa? Ketempat hiburan gitu aja, Pak. Ketempat hiburan. Biasanya ketempat hiburannya kemana? Kami taunya, biasanya Holy Wings, Pak. Holy Wings? Iya, Pak. Biasanya Holy Wings. Kalau ke Brexit juga pernah dengar? Ketempat hiburan ke Brexit? Dengar doang, Pak. Bagaimana? Dengar doang, Pak. Dengar doang. Pernah juga ya mendapat informasi? Iya, pernah. Saudara J pernah ke Brexit, pernah ke Holy Wings gitu ya? Iya, Pak. Baik. Saya lanjutkan. Kalau saudara saksi sendiri, oh tadi tidak pernah menemani ya? Iya, Pak. Bagi kesana ya? Saudara saksi, saya ingin bertanya tentang interaksi saudara saksi dengan saudara Joshua. Di pemeriksaan Apsifor halaman 39, saudara pernah menjelaskan, ini saya konfirmasi ya, pernah menjelaskan pada psikolog forensik tentang karakter Joshua. Bisakah saudara jelaskan? Siapa, Pak. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperament. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lojo? Kan saya panggil namanya lojo. Ada apa lojo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ, dia langsung pukul tempat duduk di situ. Pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menaut. Ada masalah apa, saya tidak tahu. Saudara pernah dipukul atau ada kekerasan dari saudara Joshua? Siap, tidak. Tidak pernah ya? Jadi lebih ke temparan mental dan beberapa perbuatan yang tadi ya? Siap. Di sini saudara juga menyebutkan ada perubahan sikap sejak menjadi karungga. Karungga itu apa, saudara dan saudara? Siap, kalau karungga itu kepala rumah tangga. Jadi dia yang memimpin untuk kita yang ART dan ADC. Jadi untuk segala tanggung jawab itu, kita keperluan semua kita serahkan ke Om Joshua. Kita tanya ke Om Joshua. Perubahan sikap seperti apa dalam jadi karungga? Ya, Om Joshua lebih kayak menguasa, lebih kayak pemimpin gitu. Dia lebih beda. Ya kan biasanya di Jakarta. Kalau Joshua sendiri, gimana sih sifat-sifatnya Joshua? Kalau menurut saudara? Kalau menurut saya, dia suka marah-marah gitu kan. Apa sih namanya? Tempra mental. Terus apa? Kalau saya minta tolong untuk anuin belanjaan, dia selalu menunda gitu kan. Terus kalau dipanggil ibu, selalu lama. Terus kadang ngedumel gitu. Apa sih, Bi? Apa lagi gitu? Om, maaf dicariin ibu. Sering ngedumel? Dengan yang lain-lain juga seperti itu? Kalau seperti saya, saya tidak tahu kok yang lain-lain. Selamat menikmati.